selamat pagi teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi eh jumpa lagi dengan kita dengan channel harmentop kali ini kita di kawasan selatan watu amben padok gunung itu eh view nya cukup bagus di sebelah sana di sebelah sana adalah watu amben, kawasan watu amben dan di jauh sebelah sana ada gunung merapi gunung merapi lagi ini tertutup kabut itu tidak terlihat cerah dan di bawah sini di bagian tengah sini ini adalah kawasan piungan kawasan piungan dan di sana kawasan perambanan ini kawasan bandara sekitar sini ini jubjah sebelah sana jubjah sebelah sana ya nah kali ini kita akan nge-review kemarin kita ganti sprocket dari sepeda tua ini awalnya kita ganti dari 6 speed 6 speed kita ganti ke 4 6 T 8 speed dari hasil usi coba saya dapatkan bahwa dengan rantai bawaan 7 speed ini adalah rantai bawaan 7 speed ketika kita pakai di gigi paling besar di 4 T itu terasa lompat-lompat dia bisa bisa di 4 T ketika kita genjot dengan beban agak berat dikit ini rantai terasa melusut jadi mungkin kurang panjang rantainya nanti kita cari solusi mungkin kalau bisa ditambah rantai beberapa mata itu beberapa mata rantai nanti mungkin karena ini untuk yang 40 T 40 T ini saya masih bisa pakai di 40 T dan lancar ketika kita pakai untuk nanjak di padok tadi saya juga sampai di penggir di puncak penggir padok itu juga masih lancar puncak penggir itu masuk dilingo masuk kawasan bantul pasan dilingo hutan pinus penggir tadi saya pakai 40 T dan depan paling kecil itu bisa normal lancar mulus tanpa ada hentakan dan cukup ringan untuk nanjak nanjak saya pakai nanjak di tanjakan merambang yang arah ke patuh ambin itu juga lumayan enteng tadi tidak berhenti di tengah bisa lolos sampai atas jadi untuk teman-teman yang mau mengganti seproketnya menjadi 46 T 8 speed mungkin ini bisa menjadi referensi ya kemarin ini kita cuma pakai tourney Shimano tourney TZ yang paling murah ya ini rb-nya paling murah ternyata ternyata antingnya ini duduk antingnya pendek banget akhirnya saya tambah gotling double ini yang merah ini sama yang hitam ini saya tambah gotling double dan bisa untuk 40 T lancar itu tapi yang 46 T ini masih masih PR masih PR karena murusut bisa pindah di 46 T tapi murusut ketika kita gunjut itu teman-teman jadi proget ini cukup recommended 11 T sampai 46 T cukup recommended dengan harga 300an ribu kita kemarin ambil yang mengharap dekav mengharap dekav nah itu itu saja teman-teman review kita hasil uji coba kita menggunakan seproket 11 T sampai 46 T di sepeda tua saya ini sampai ketemu di event selanjutnya dan selamat menikmati pemandangan panorama di sekitar Jogja yang cukup indah indah banget tidak cukup tapi indah banget dan selamat berlibur karena ini masa cuti bersama dalam rangka maulid nabi kebetulan ini dari tanggal 28 sampai 31 itu libur dan minggunya tanggal 1 juga libur jadi cukup panjang untuk kita main-main untuk berkunjung di sekitar kawasan padok sampai telingo terus kawasan perambanan itu banyak sekali juga disana destinasi wisata yang bisa kita kunjungi kalau di padok itu ada puncak ngelanggeran embung ngelanggeran ada hihas skyview ada tempat untuk makan-makan di bukit bintang ada di ini juga waktu amben sampai pengger sampai ke selatan ada banyak puncak becici puncak manunan hutan hutan pinus hutan pinus cukup banyak di selatannya becici itu ada hutan pinus asri ada rumah hobbit dan macam-macam ada jurang tempelan banyak banget bisa kita nikmati kalau di Jogja tidak cukup 2-3 hari kalau untuk menjelajah ke semua destinasi wisata karena banyak banget itu untuk tempat yang bisa kita kunjungi mulai dari yang kawasan kota sampai kawasan pantai bukit-bukit gua gua juga ada di kawasan gunung gitul itu banyak gua di sana di kawasan ulum progo juga banyak gua dan curug ada kebun teh juga di sana pokoknya komplit Jogja komplit untuk destinasi wisatanya oke teman-teman kita lanjut ke warung soto ini tadi belum sarapan nanti kita cari warung soto kawasan sini ada pospit patok yang bisa kita kunjungi dan juga ini lagi musim bunga amarilis bunga amarilis yang ada di salaman di salam patok di salam patok di kawasan pinggir jalan Jogja Wonosari jadi setelah bukit bintang lurus saja naik nanti agak turun arah Wonosari nanti di sebelah kanannya ada oke sampai disini dulu jangan lupa subscribe channel Armantop kesehatan keluarga nomor satu tetap jaga jarak cuci tangan pakai masker dan ingat safety ketika berlibur jangan lupa jaga kondisi supaya tetap menyenangkan liburannya dan kita mau ke amarilis ini kalau sempat nanti dan oke teman-teman sampai ketemu selamat berlibur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 menikmati